buh debunya kayak gini asli licin pasirnya bener udah kayak di bromo nih tapi kalau di bromo kan empuk kan ini mah keras bawahnya keras nih halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di vlog Cakson jalan-jalan nah motovlog kali ini teman-teman saya dibarengi sama mas Triutour nah ini kita sekarang lagi ada di bekas saya kemarin lewat sini sama Noval ya daerah terdampaknya erupsi Gunung Semeru teman-teman ya masalah ini kita di sekitaran Candipuro hati-hati ya pasirnya ini licin ini rumah-rumah banyak yang rusak teman-teman bisa dilihat ya astagfirullahaladzim ya Allah saya kasihan ya nah semalam kita tidur di sebelah sana teman-teman ya di cafe-nya mas Triou Triou Teour hati-hati pasir licin wah ada alat apa ini cor nih wah Masya Allah bekasnya seperti itu ini ada pabrik semen ya eh sorry pabrik semen site untuk bikin pengecoran jadi nanti tinggal perbalok-balok aja tinggal disambung-sambung kemarin saya sama Noval ya masih jalan asfalt gitu teman-teman sekarang udah beton udah nyampe sini kemarin beton itu gak salah di sekitaran Candipuro pasar ya sekarang udah nyampe sini itu Agustus kemarin ini jalur nasional ya teman-teman ya nah saya akan menunjukkan jalan jalur nasional akses utama Malang Lumajang sementara yang terputus akibat Semeru jadi lewat mana ikutin aja teman-teman ya huh truknya lewat sini cuy hati-hati ini ada besi cuy jangan terlalu minggir ini belok kiri ya katanya ya tuh intinya naik kesini naik ke atas intinya oke jadi judulnya ini adalah desa terdampak Semeru dan jalur akses jalan nasional menuju ke Lumajang Malang teman-teman ya jalan alternatif Pronojiwo Malang lewat Curah Koboan wuh serem nah ini jalan alternatif Pronojiwo Malang lewat Curah Koboan nanti kita akan menyeberangi alilan lahar teman-teman ya sejuk sekali udaranya nanti abis ini kita akan melewati jalan semalam yang kita lewati teman-teman ya yaitu jalan saya lupa nama daerahnya apa udah terdampak banget jam Mas Meru jadi ini sementara akses satu-satunya jalur untuk dari Lumajang ke Malang atau Malang ke Lumajang karena sementara jembatan geladak peraknya belum jadi dan jembatan kentungnya gak bisa dilewati pasti di proses penguatan dan lain-lain ya teman-teman ya jadi harus lewat sini ini jalannya masih asfal lena ya habis itu asfalnya udah mulai rusak-rusak dan habis itu ya tanah ini masih lumayan jauh sih selamat menikmati semoga aja nanti di jalur laharnya itu gak terlalu dalam ya semalam itu dalam banget teman-teman wih Masya Allah keren view-nya di atas ada cafe tuh wih ada cafe di atas hmm papasan gini susah deh harus bener-bener tak apa-apa view-nya Masya Allah keren semerunya sayang banget ketutup kabut coy tuh semeru atau dari situ ya sayang banget ketutup kabut ya mau gimana lah ini ada musola ada masjid masih aktif ya ini kita sudah mulai mendekati ke daerah yang terdampak jadi warga sini pasir ya surplus-surplus cuy teman-teman yang gak punya truck harus nyewa truck gitu aja sih ngambilnya ngambil-ngambil aja oke salib aman wow tanjakan cuy ini warga lokal ya biasa aja sih lewat sini sih tuh gak bisa nyalip gak nutut wow papasan metrek buset ini lewat curah koboan ya susah cuy nyalipnya cuy sempit cuy udah sempit jalannya gelutak-gelutak aku udah jualan bensin juga sih nih yuk salib wah asri banget suasananya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dia jalur penghubung lumajang dan malang sementara lewat curah koboan selamat menikmati selamat menikmati nanjak cuy ada mobil ada mobil plat L juga kesini oh ada petuan teri di depan tuh papasan ya pastinya ya gunung sahur lurus cerah koboan lurus hutan bambu pemandian tirkosari kanan jalur alternatif pronojiwo malang lewat curah koboan nah ini udah mulai jalannya rusak-rusak ya udah perkampungan atas ini selamat menikmati lumayan rame sampai sini ya saya agak gak enak badan teman ini sorry banget kalau sedikit ngomongnya ya agak sedikit ini saya ya gerges-gerges ya ini besok saya pulang dari Lumajang ke Surabaya ke Madural ya ke Bangkalan ke Surabaya ke Jakarta mobilan pos dapur air respon erupsi Semeru wah debu-debunya di belakang terkrek set debunya cuy susah banget lipnya lipnya gak bisa ngebut meski jalannya lebar tapi rusak woy gua apa pasan matrek waduh jalannya seperti ini pos cue oh my god pemandangannya keren cuman sayang jalannya seperti ini ini Tuh, kasian nih motor nih Udah capek banget nih motor nih Tuh, kasian nih motor nih selamat menikmati buset tubuhnya itu cak alwi gak pake helm gak pake masker wujul buset buh debunya kayak gini masak Allah sampai begini ya nah kemana mereka aku gak ada yuk gas jalan lagi wuh helm udah kotor untung kok helm wuh kalo kayak gini wah habis habis wuh hati-hati nih kalo malem kayak kemarin saya lewat itu ya gak keliatan kanan kirinya seperti apa wuh seperti ini cuy buset licin pasirnya wui asli licin pasirnya bener udah kayak di bromo nih tapi kalo di bromo kan empuk kan ini mah keras bawahnya keras nih tawasan rawan bencana gunung semero wah ada orang jual pentol pentolnya bertebu kerasas kerasas kernyes gitu rasanya oh eh stawet semalam aku nih disini berarti semalem nih sayang sperunya gak keliatan ketutup awan padahal semalam pasirnya gak segemburi apa gak sebanyak ini deh kok sekarang pasirnya ternyata begini ini dari jalur nasional luar tadi kesini ada ya 4 kilo lebih kayaknya nah ini kita belok kiri ini kita sudah mendekat ke arahnya curah keboan kita nyeberang ke jalur laharnya gunung semero teman jalannya sini sudah asfal ya kalau ke sudetan ke kanan kamen gimana sudetan ke kanan kalau ini alternatif rumah comalang usiknya berang lahar itu ya apa kesana dulu ya sudetan jauh gak sih sudetan sudetan jauh gak sudetan dekat dekat ya dekat ya dikat saman ke sana dulu atau kemana sana dulu ya nuntasin ya nuntasin nuntasin dulu terus habis sana bentar langsung kesini sampai langsung kesini berarti sampean nah guys ini kita lanjut ya ke arah curah kebo kan tadi yang kita sempat terputus karena mau ke arah sudetan langsung ya ketemu ketemu tarai eh pas ada acara apa sih kemarin kemarin iya eh tak renah ya nanti kita kesana tapi kayaknya kita gak turun kondisional ya karena habis hujan tentunya lahar-lahar dingin akan deras sekali cuy jadi kita gak sampe turun ke menyebrang maksudnya kini ya ha apa nih apa nih apa di warungnya sih ngedronin cuma ngedronin sampe mau turun nyebrang kalau cuma ngedronin di warung sini dulu warungnya sih ya eh aku tak turun sih bentar sampe nanti ini nah ini kita kita liatin view nya dulu teman ya nanti kita ngedronin aja kita gak usah nyebrang karena habis nah jadi seperti ini teman ini licin banget ya wow tuh ada ada mobil pickup nyebrang bismillah bismillah ini curang banget nah ini jadi kita nyebrang sini sampai sana nanti kita ngedronin aja ya karena kita pulangnya gak lewat sini lagi nah disini cuy jadi nyebrang sini ya seret nyebrang sini turun ke bawah nyebrang seret nanti kita kesana seret nanti itu ada seberangan kali lagi sampai akhirnya ke arah beko-beko yang ada disana itu nanti kita ngambil ngedronin aja teman-teman ya kita gak ngambil turun karena pastinya akan jeglongannya dalam banget ini semalam aja tapi ceklongannya dalam ini karena hujan tak ngambil foto sih bentar selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton